Intro Berkemah adalah salah satu aktivitas outdoor yang sedang tren dan menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang Terutama aktivitas camping ceria bersama keluarga tercinta kamu Camping ceria merupakan suatu kegiatan di luar ruangan untuk keluarga yang menggambungkan aktivitas jalan-jalan Berkemah serta bermain yang disertai peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap Buat kamu yang sedang mencari lokasi camping ceria yang bisa camper fun Atau bisa mendirikan tenta di samping kendaraan Serta dilengkapi fasilitas yang ramah anak untuk bermain dan edukasi Berikut ini 24 rekomendasi camping ceria yang kids friendly dan edukatif versi Narapati I've seen a lot of change I've seen a lot of change I've seen a lot of change Cuma 1 jam dari kota Jakarta atau 45 menit dari kota Bogor Dengan kendaraan roda 4 kamu sudah bisa camping dan glamping di kawasan wisata edukasi terbaik di wilayah Bogor Berlokasi di jalan Haji Miing, Karihkil, Ciseeng, Bogor, Indonesia Lokasi ini berada di kawasan Cisadane, Riverside Untuk menuju ke sini, kamu langsung ketik dan klik di Google Maps, Bato Campsite Area Atau bisa juga dengan mengetik Bato Farm Adventure Selain lokasinya yang strategis, Bato Campsite memiliki konsep berbeda dari camping ground lainnya Tempat ini menawarkan segudang ilmu dan segudang aktivitas yang akan menambah eksperien kamu dan si kecil sambil menikmati syahdunya Sungai Cisadane Bato Campsite menawarkan 3 kategori camping mulai dari camping reguler yang eksotis Area camper van atau camping samping mobil yang cukup luas Paket glamping yang super lengkap Serta spot terbaiknya yang berada di Riverside Cisadane Bato Campsite merupakan spot camping dan glamping yang berada di dalam kawasan Bato Farm Adventure Sementara Bato Farm Adventure adalah wisata edukasi petualang, pertanian terpadu Yang meliputi kebun buah, peternakan, perikanan, pemancingan, camping ground, glamping, outbound, dan fun rafting Bato Farm Adventure ini memiliki luas keseluruhan lebih dari 40 hektare Serta memiliki garis Sungai Cisadane sepanjang 1,3 km Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 24 hingga 25 derajat celcius Untuk camping di sini, kamu sudah free parkir, akses listrik, toilet, dan free joran untuk memancing Dan tentunya, area ini memiliki sinyal internet yang cukup baik untuk semua provider di semua spot area Buat kamu para pecinta camping ceria yang sering ajak anak-anak, Bato Campsite adalah salah satu pilihan terbaik yang harus kalian coba Berikut ini adalah rincian biaya yang ditawarkannya Saya benar-benar aja Saya benar-benar dulu Kejatanå Kayuk emak aturaq Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Kita beralih ke kawasan Puncak 2 dengan estimasi perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dari kota Jakarta kurang lebih 2 jam dengan jarak tempuh 70 km melalui tol Jagorawi ke jalan arah Citerep lalu ambil jalan keluar menuju Gunung Putri atau Cikeas. The Green Villas berlokasi di jalan Marzuki Puncak 2, Warga Jaya, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Untuk menuju ke sini kamu tinggal klik pada Google Maps dengan mengetik The Green Villas. The Green Villas merupakan wisata alam, penginapan dan wisata edukasi dengan wahana terlengkap di kawasan Puncak 2, Sukamakmur. Dengan aksesnya yang mudah dijangkau, lokasi ini dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan mulai dari city car hingga bus wisata. Di tempat ini kamu bisa menikmati secara gratis beberapa fasilitas favorit seperti 3 kolam renang dengan papan seluncur, terapi ikan, mini zoo, gazebo, photospot, jembatan gantung, arena bermain anak hingga area taman wisata. Kamu juga bisa bermain di aliran sungai yang jernih tepat berada di sisi tenda atau area camping ground. Untuk kamu yang ingin mencoba wahana lainnya, tempat ini menyediakan wahana seperti dari e-tv, mobil listrik, motocross mini, mobil off-road, flying fox, sepeda gantung, delman, dan berkuda. Memiliki toilet yang gak jauh dari area camping ground, lokasinya persis di samping musola. Khusus untuk camping ground ini tidak bisa untuk camping samping mobil atau camper van. Untuk camping di sini, kamu sudah free parkir dan akses listrik. Pengelola sudah menyediakan sumber listrik di beberapa spot. Kamu harus prepare membawa kabel roll mulai dari 10 hingga 15 meteran. Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 20 hingga 22 derajat celcius. Sementara untuk sinyal internet masih cukup bagus di area ini. Buat kamu para pecinta camping ceria sambil wisata bersama keluarga dan anak-anak, The Green Villas adalah salah satu pilihan terbaik yang harus kalian coba juga nih. Karena The Green Villas memiliki 3 spot kolam renang yang menjadi magnet utama tempat ini. Berikut ini rincian biaya yang ditawarkan The Green Villas. Terima kasih telah menonton! Lokasi camping ground ini tergolong dekat dari kota Jakarta. Hanya berjarak kurang lebih 64 km dan kalau sedang tidak macet, kita cuma butuh waktu 1 jam 15 menit untuk sampai ke lokasi menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Jika dari kota Bogor, hanya berjarak 19 km dengan waktu hanya setengah jam saja. Berlokasi di Jalan Megamendung, Ciawi, Sukagali, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps, Cisarua Green World Adventure. Melalui akses tol Jagorawi dan keluar di pintu tol Ciawi, km 47, terus ke arah Megamendung, lalu ambil jalur alternatif Jalan Raya Pertanian, arah Taman Safari. Dengan aksesnya yang mudah dijangkau, lokasi ini sangat mudah dilalui oleh semua jenis kendaraan, mulai dari city car hingga bus wisata. Cigua menawarkan tempat wisata berkonsep One Stop Destination, mulai dari penginapan, wisata edukasi, wahana, dan tentunya camping ground. Selain memiliki hotel yang mewah, Cigua memiliki tiga blok area camping serta fasilitas wisata seperti kolam renang terluas di Bogor, danau, goa edukasi, taman kelinci, flying fox, berkuda, warawiri, perahu goes, serta masih banyak lainnya. Camping ground Cigua terbagi menjadi tiga pilihan, yaitu spot camping dengan pemandangan gunung, atau mountain view, camping di tengah-tengah pohon pines, serta camping di tepi danau. Dengan lahan yang luas, tempat ini sangat cocok buat kamu yang mau camping bersama komunitas. Banyak sekali spot toilet atau kamar mandi. Rata-rata, spot kamar mandi di sini memiliki water heater dan sangat concern dengan kebersihannya. Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 19 sampai dengan 20 derajat celcius. Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik di semua lokasi. Jika camping di sini, kamu sudah bisa menikmati secara gratis beberapa fasilitas favorit seperti kolam renang dengan papan seluncur, serta goa edukasi sepuasnya. Selain itu, sudah free parkir, toilet, dan akses listrik juga. Dengan kolam renang terluas di Bogornya, Cigua bisa jadi pilihan kamu camping bersama keluarga dan anak-anak. Kolam renang inilah yang menjadi magnet utama tempat ini. Berikut ini rincian biaya yang ditawarkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Selamat menikmati Berlokasi di Jalan Raya Bebakan, Karang Tengah, Bebakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini kamu tinggal klik di Google Maps Sisi Cair Riverside Camp Dengan akses tol Jagorawi dan keluar di Sentul Selatan masuk ke Sentul City mengikuti arah Jungle Land Dengan aksesnya yang mudah dijangkau lokasi ini sangat mudah dilalui oleh semua jenis kendaraan mulai dari city car hingga bus wisata Satu-satunya camping ground tepi sungai di Sentul yang menyuguhkan nuansa pegunungan juga persawahan Terdapat area camper fun dan area camping ground yang cukup luas Area favorit di sini adalah area camper fun dan regular riverside nya Orang dewasa dan anak-anak bisa bermain air sepuasnya di sungai ini dengan aman Terdapat dua spot toilet yang cukup bersih berada persis bersebelahan dengan musola Atau paling dekat dengan area camping ground tepi sungai dan blok atas sisi sawah Terdapat juga musola yang bersih lengkap dengan sarung dan sajadah Selain itu camping ground ini juga memiliki warung yang menyediakan kebutuhan kamu jika kamu kekurangan bahan logistik Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 19 hingga 20 derajat celcius Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider di semua lokasi area ini Dengan sungainya yang ramah anak Sisi cair masih menjadi pilihan terbaik camping pinggir sungai bersama anak-anak Sungai ini menjadi magnet utama para campers yang ingin camping di sini Berikut ini rincian biaya yang ditawarkan sisi cair riverside camp Terima kasih telah menonton! Berjarak kurang lebih 74 km dari kota Jakarta dengan lalu lintas lancar menggunakan kendaraan pribadi roda 4 Kita cuma butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit saja Lokasi camping ground ini berada di Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps Raya Campground Dengan aksesnya yang cukup menantang, diharapkan kendaraan kamu dalam kondisi prima ya Untuk city car masih bisa namun harus pelan-pelan nih guys Dan untuk bus wisata, kami rasa masih belum bisa untuk masuk ke lokasi ini Terkenal dengan kebersihannya, camping ground ini menawarkan konsep camping keluarga yang ramah anak Kamu bisa menikmati keindahan Gunung Gede Pangrango sekaligus Gunung Salak Selain itu, kamu juga bisa menikmati indahnya Lampu Kota Bogor di malam harinya Dengan fasilitasnya yang cukup lengkap, kamu bisa camping di samping mobil dengan tenang tanpa ribet memindahkan barang-barang Untuk yang tidak suka camping, kamu bisa menginap di villa ini dengan harga yang sangat murah Terdapat kolam renang kecil yang cukup aman untuk anak-anak Dengan lokasinya yang berdekatan dengan tenda, memudahkan kita untuk mengawasinya Kedalaman kolam ini mulai dari 50 hingga 100 cm saja ya teman-teman Selain memiliki kolam renang, kelebihan camping ground ini adalah viewnya yang cantik dengan city light di malam harinya Terdapat dua spot toilet yang cukup bersih Toilet ini berada persis bersebelahan dengan kolam renang dan satu spot lagi berada di sisi musola Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 19 hingga 20 derajat celcius Sementara untuk semua sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider di semua lokasi Untuk camping di sini, kamu sudah free parkir, toilet, kolam renang, dan akses listrik Dengan kebersihan dan kolam renangnya, raya campground bisa jadi pilihan kamu camping bersama keluarga dan anak-anak Berikut ini rincian biaya yang ditawarkannya Terima kasih telah menonton! Berjarak kurang lebih 74 km dari kota Jakarta Dengan lalu lintas lancar, menggunakan roda 4 kita cuma butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit saja nih guys Lokasi camping ground ini berada di Tajur Halang, Kecamatan Cijuru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps Gajok Hill Camp Dengan aksesnya yang cukup menantang, diharapkan kendaraan kamu dalam kondisi prima ya Selain memiliki kolam renang yang bersih dan ramah anak, tempat ini juga salah satu camping ground favorit para camper sekaligus para youtuber yang bergenre camping family Karena Gajok Hill Camp ini milik Teherina Firdausi, youtuber kondang Indonesia yang berkonten camping family Salah satu kelebihan camping ground ini adalah View City Light-nya di malam hari Jadi, kamu bisa langsung melihat kelap-kelip lampu kota Bogor dari depan tenda kamu Setiap blok memiliki beberapa kaveling, di mana setiap kaveling sudah menyediakan satu lahan mobil dan satu lahan untuk tenda kamu Menyediakan menu-menu ringan, mie instan khas Korea, dan minuman hangat, warung ini berada di area kolam renang Terdapat dua tempat cuci piring dan satu keran Toilet ini juga memiliki dua pintu Satu pintu toilet duduk, yang satunya toilet jongkok, namun keduanya sama-sama memiliki water heater Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 19-20 derajat celcius Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik, kecuali untuk blok A atau blok paling atas ya Untuk camping di sini, kamu sudah free parkir, toilet, kolam renang, dan akses listrik Pengelola juga sudah menyediakan sumber listrik di setiap kaveling Jadi, kamu tinggal bawa kavel roll aja mulai dari 10 hingga 15 meteran ya guys Dengan view city light dan kolam renangnya, Gajok Hill Camp bisa jadi pilihan kamu camping bersama keluarga dan anak-anak Berikut ini rincian biaya update yang ditawarkan Gajok Hill Camp Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berjarak kurang lebih 185 km dari kota Jakarta Dengan lalu lintas lancar menggunakan roda 4, kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam Namun jika dari kota Bandung, lokasi ini berjarak 50 km dengan jarak tempuh 1 jam 15 menit saja Lokasi campground ini berada di Jalan Camp Ranca Upas, Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal ketik dan klik di Google Maps Ranca Upas Jiwi Day Aksesnya yang cukup mudah membuat semua jenis kendaraan dapat mengunjungi lokasi ini Radius pintu gerbang utama Ranca Upas dari Jalan Raya Provinsi kurang lebih 200 meter Dan bisa dimasuki kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 dengan kondisi jalan datar beraspal Luas area Ranca Upas sendiri 215 hektare dan berada di ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut Selain terkenal dengan penangkaran rusaknya, pengelola juga menyediakan wahana kolam air hangat, petik stroberi, area camper van, dan banyak area camping ground dengan fasilitas lengkap Ranca Upas menjadi objek wisata favorit karena berada di dataran tinggi yang bersuhu rata-rata sekitar 16 hingga 19 derajat celcius Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider di semua spot Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan untuk melihat rusak di kampung cair Ranca Upas Ranca Upas sangat cocok untuk camping wisata keluarga dengan membawa anak-anak Harga terjangkau, zona camping ground yang keren, banyak pilihan wahana, dan fasilitasnya sudah cukup lengkap Berikut ini rincian biaya update yang ditawarkan Terima kasih telah menonton! Berjarak kurang lebih 68 km dari kota Jakarta, dengan lalu lintas lancar menggunakan roda 4 kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam 10 menit saja GGCA berlokasi di Sentul Bogor, lebih tepatnya di Jalan Bukit Pelangi, Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps, GGCA, Gunung Gelis, Camp Area Semua akses menuju GGCA pastinya aman terkendali tanpa harus melewati jalan-jalan yang ekstrim sampai di lokasi GGCA merupakan tempat outbound terbaik di kota Bogor dengan memiliki fasilitas dan lahan outbound seluas 10 hektare Yang mampu menampung peserta dalam event skala besar dan salah satu yang terbesar di area Jabodetabek Dengan fasilitas 2 area camping ground, musola, sila, cottage, kolam renang, 48 unit toilet dan 2 pendopo atau aula Dengan luas 700 meter persegi dan 144 meter persegi Seluruh fasilitas yang ada dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan, keinginan peserta yang mencari pengalaman unik dan menarik Komplek ini terdiri dari 4 unit villa yang tersusun berjajar dengan pemandangan langsung ke kolam renang Serta 2 unit lainnya di sisi kiri dan kanan Setiap villa didesain dengan rumah tradisional manado yang memberikan nuansa alami dan hangat Terdapat sebuah kolam renang yang memiliki desain unik berbentuk seperti gitar Kolam renang ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung yang ingin berenang dan bersantai di lingkungan Gunung Gelis Camp Area GGCA memiliki 2 spot playground yang pertama terletak satu level dengan campsite blok 4 dan satunya lagi berada di bawah kolam renang Suhu rata-rata di lokasi ini 20 hingga 24 derajat celcius Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider di semua spot Gunung Gelis Camp Area sangat cocok untuk camping keluarga ataupun komunitas dengan membawa anak-anak Harga terjangkau, fasilitas resort yang cukup baik, dan akses menuju lokasi yang sangat mudah Berikut ini rincian biaya update yang ditawarkannya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Kembali Terima kasih telah menonton selamat menikmati berjarak kurang lebih 185 km dari kota Jakarta dengan lalu lintas lancar menggunakan roda empat kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam jika dari kota Bandung hanya berjarak 44 km dengan waktu tempuh 1 jam 15 menit saja berlokasi di Ciwidei lebih tepatnya di Jalan Patengan, Kecamatan Ranca, Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia untuk menuju ke sini kamu tinggal ketik di Google Maps Hejo Forest berada di tengah hutan Ciwidei semua akses menuju Hejo Forest cukup mudah tanpa harus melewati jalan-jalan yang ekstrim serta dapat dilalui oleh semua kendaraan termasuk bus wisata Hejo Forest adalah sebuah kawasan wisata natural hill yang sudah lama berdiri dan diperbaharui dengan penambahan fasilitas keren untuk healing keluarga, korporasi maupun klub sosial Dengan fasilitas kolam rendam air panas alami khas pegunungan berapi Gunung Patuha dengan luas kurang lebih 5,5 hektare, wisata ini hadir memberikan nuansa terapi healing bagi siapapun Selain hot spring, kamu juga bisa staycation di beberapa spot akomodasi seperti glamping, luxury tent, camping ground, dan camper van Untuk camper van-nya sendiri terbagi 2 kategori antara lain camper van yang kaveling dan yang non-kaveling Untuk yang non-kaveling bisa lebih luas ya, namun sama-sama sudah terdapat keran air dan akses listrik Fasilitas lain dari Hejo Forest cukup lengkap seperti musola, area parkir, toilet, lounge, ruang bilas, outbound area, api unggun, dan spot selfie Suhu paling dingin di sini adalah di 11 derajat Celcius Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider di setiap semua spot Hejo Forest sangat cocok untuk camping ground keluarga, camper van, ataupun camping komunitas dengan membawa anak-anak Udaranya yang dingin, fasilitas camping, dan wisata sudah cukup baik Lokasinya yang strategis memudahkan kita sampai ke lokasi ini Berikut ini rincian biaya update yang ditawarkan Hejo Forest Terima kasih telah menonton! Berjarak kurang lebih 76 km dari kota Jakarta dengan lalu lintas lancar menggunakan roda 4 membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit Masih dalam area lokasi wisata Curug Ciharang dan berdekatan dengan Curug Cipamangkis dan Villa Kayangan Lembah Tidak Camping Curug Ciharang Puncak 2 Bogor adalah camping ground dengan fasilitas terlengkap yang berlokasi di Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke lokasi ini, kamu bisa ambil akses Citerap atau bisa langsung melalui jonggol Untuk lebih mudahnya, kamu bisa langsung ikuti Google Maps dengan mengetik kolam renang Curug Ciharang Karena kamu akan reservasi terlebih dahulu di resepsionis yang berada di area depan kolam renang Semua akses menuju lembah tidar cukup mudah tanpa harus melewati jalan-jalan yang ekstrim untuk semua jenis kendaraan Memadukan camping ground dan wisata kawasan yang meliputi taman bermain, air terjun, dan wisata edukasi lainnya Camping ground ini memiliki area yang cukup luas Terbagi antara area camper van dan area reguler yang berkonsep terasering mulai dari area bawah hingga area atas Buat kamu yang camping di lembah tidar, kami sarankan harus menyempatkan ke Curug Ciharang ini Curug ini berada di tinggian 1100 meter di atas permukaan laut Memiliki ketinggian 30 meter dengan undakan dan debit air yang sangat besar Oleh karena itu, Curug ini memiliki magnet utama wisatawan untuk aktivitas trekking adventure Kamu bisa diantar oleh odong-odong ini gratis sampai pintu masuk Curug Ciharang Fasilitas favorit lain di lokasi ini adalah kolam renang waterboom yang berada di area resto Kolam renang ini tampil menarik dengan replikasi kapal, air kolam yang biru, bening tampil makin memikat Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 8-19 derajat celcius Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider khususnya di area bagian atas Lembah tidar camping ground Curug Ciharang sangat cocok untuk camping keluarga ataupun komunitas yang membawa anak-anak Udaranya yang sejuk, harga terjangkau, fasilitas camping wisata sudah cukup lengkap Karena gratis ke Curug Ciharang dan kolam renang waterboom sepuasnya Berikut ini rincian biaya update yang ditawarkannya Sampai jumpa di video selanjutnya Lokasi camping ground 1 ini tergolong dekat dari kota Jakarta Hanya berjarak kurang lebih 70 km menggunakan roda 4 Kita hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk sampai ke lokasi Berlokasi di Jalan Titik Nol, Tajurhalang, Kecamatan Cijiru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps Titik Nol Adventure Camp Untuk akses ke sini masih terbilang mudah untuk semua jenis kendaraan Area Titik Nol Adventure Camp sangat luas dan biasanya digunakan untuk berbagai acara selain camping dan camper fun Seperti gathering, outbound, fun games, pernikahan, dan lainnya Titik Nol Adventure Camp memiliki area perkemahan dari blok C hingga blok N Tiap area kema di tempat ini menawarkan pemandangan yang unik dan berbeda Kamu bisa memilih area kema sesuai yang kamu suka Mulai dari area dengan pemandangan sawah yang indah Area view city light dengan gemerlapan cahaya kota Area hutan pinus hingga area view gunung gede pangrango Memiliki fasilitas favorit untuk anak-anak yaitu kolam renang yang berada di area depan Kolam renang ini cukup aman karena sudah terbagi dua bagian kolam renang untuk orang dewasa dan kolam renang untuk anak-anak Bersuhu rata-rata sekitar 20 hingga 20 derajat celcius Sementara untuk sinyal internet masih cukup oke untuk semua provider di semua lokasi Pengelola sudah menyediakan beberapa colokan listrik Untuk listrik ini kita akan dikenakan biaya lagi ya Sementara untuk toilet cukup banyak dan tersebar di beberapa titik Titik 0 Adventure Camp menjadi pilihan menarik untuk camping keluarga dan anak-anak Berikut pencian paket camp for fun.0 Adventure Camp Terima kasih telah menonton! Lokasi camping ground ini berjarak kurang lebih 158 km dari kota Jakarta Dengan lalu lintas lancar menggunakan roda empat Kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam 45 menit Jika dari kota Bandung cuma 29 km dengan waktu 1 jam 15 menit saja Berlokasi di Desa Palasari, Ciater, Subang, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini kamu cukup ketik di Google Maps Sariater Camper Fun Park Untuk akses ke sini masih terbilang mudah untuk semua jenis kendaraan Wisata ini merupakan fasilitas di kawasan Taman Rekreasi Pemandian Air Panas Alami yang dikelola oleh PT Sariater Camper Fun Park Sariater memiliki beberapa keunggulan yang berbeda dengan tempat lainnya Selain areanya yang luas dengan latar belakang Bukit Pinus Palasari Di sini juga tersedia sungai air panas alami yang menjadi tempat favorit para camper fun Camper Fun Park Sariater memiliki beberapa pilihan area camping yang berbeda Mulai dari area lapangan yang luas, area hutan pinus, dan juga area pinggir sungai Untuk para penghuni, tidak perlu khawatir kekurangan makanan ataupun kebutuhan lainnya Karena sudah disediakan camper supply depot yang buka 24 jam Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 18 hingga 19 derajat celcius Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider di semua lokasi Pengelola sudah menyediakan beberapa colokan listrik Kamu cukup prepet kabel roll mulai dari 10 hingga 15 meter untuk menyambungkan listrik Sementara untuk toilet cukup banyak dan tersebar di beberapa titik Selain tempatnya yang sangat luas, camping di sini juga tersedia berbagai macam aktivitas outdoor dan permainan anak Mulai dari air TV, berkuda, arum jeram, playground, kolam renang, dan lainnya Selain itu, ada sungai airnya cukup hangat dan ramah anak tentunya Berikut rincian paket di sari Ator Kemper Fanta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lokasi camping ground ini berjarak 95 km dari kota Jakarta Diestimasikan perjalanan hari Sabtu pagi akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam untuk sampai ke lokasi ini LPR camp berlokasi di Sindang Laya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps, Lembah Permain Resort Camping Ground atau LPR Melalui akses tol Jagorawi dan keluar di Ciawi km 47, terus ke arah Megamendung, Puncak Pas, hingga terus ke arah Cipanas Cianjur Salah satu camping ground dengan fasilitas lengkap di area Puncak Jawa Barat Memiliki blok area camping yang sangat luas pada setiap campingnya Tempat ini juga menyediakan banyak fasilitas wisata seperti kolam renang, sungai, taman bermain, dan masih banyak fasilitas resort lainnya Dan yang paling menarik perhatian anak-anak adalah ATV dan berkuda Sesuai dengan namanya, camping ground ini berada di suatu lembah yang sangat eksotis Panjang lembah Permain Resort dari gerbang masuk hingga ujung lembah area belakang kurang lebih 1,5 km Total area camping ground di angka 3,4 hektare Sementara, untuk luas keseluruhan area lembah Permain Resort kurang lebih 9,4 hektare Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 19 hingga 20 derajat celcius Untuk sinyal internet masih kurang baik Oleh karena itu, camping ground di sini sudah free listrik dan free wifi Pengelola sudah menyediakan beberapa kran di setiap covering serta colokan listrik Jadi, kamu tinggal siapin cover roll mulai dari 10 hingga 20 meter untuk menyambungkan listrik Untuk toilet cukup banyak berada di area tengah dan area depan bersama musola Selain itu, kamu juga bisa bersantai menikmati hangatnya wedang di kafe ini Camping ground ini sangat rekomendasi untuk kalian yang ingin camping ceria Bisa mendirikan tenda di samping mobil Berikut rincian biaya di LPR CAM Lokasi camping ground ini berjarak 79 km dari kota Jakarta Diestimasikan perjalanan hari Sabtu pagi Dengan menggunakan mobil akan membutuhkan waktu 2 jam 30 menit untuk sampai ke lokasi ini Berlokasi di Sukawangi, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps dengan mengetik Curug Cisarwa 2 Jarak dari gerbang masuk menuju campground kurang lebih 400 meter dengan akses jalan yang sudah cukup baik dan medan menanjak namun tidak terlalu curang Curug Cisarwa 2 merupakan tempat wisata yang masih sangat alami dan memiliki pemandangan alam yang asri, natural dan eksotis Area camping ground yang bervariasi, kamu bisa pilih sesuai area mana yang kamu suka Mulai dari yang dekat gazebo, area bawah pohon, area dekat musola, area dekat kolam renang atau area lapangan ini Kamu juga bisa mengeksplore aliran sungai yang terdapat air tejun dengan airnya yang sangat jernih Karena jembatannya terputus untuk menuju ke area curug besarnya, kita hanya bisa trekking sampai di curug kecil ini saja ya Curug kecil ini masih tergolong aman untuk kamu yang ingin membawa anak-anak Namun sekali lagi kami sarankan untuk selalu diawasi si buah hatinya selama berada di kawasan sungai dan curug ini Memiliki kolam renang dengan aliran air gunung alami berasal dari curug Kolam renang ini terbagi menjadi dua Kolam renang anak-anak di sisi kiri dan di sebelahnya kolam renang khusus dewasa Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 18 hingga 20 derajat celcius Untuk sinyal internet masih kurang baik ya untuk semua provider di semua lokasi Oleh karena itu, camping di sini sudah free listrik dan free wifi Pengelola sudah menyediakan kran di beberapa blok serta colokan listrik Jadi kamu tinggal siapin kabel roll mulai dari 10 hingga 20 meter saja untuk menyembungkan listrik Namun untuk sewa kabel juga bisa Sementara untuk toilet banyak yang tersebar di beberapa spot Memiliki musola yang cukup besar dan layak untuk umat muslim beribadah Selain itu, kamu juga bisa bersantai untuk menikmati hangatnya wedang dan menulainya di kantin ini Di tempat ini, kamu bisa menikmati secara gratis beberapa fasilitas seperti Arena bermain anak, kolam renang untuk dewasa dan anak-anak Serta bisa trekking curug sembari menyusuri air sungai Camping ground ini sangat rekomendasi untuk kalian yang ingin camping samping mobil Berikut rincian paket di sini Ya, all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days Lokasi camping ground ini berjarak 180 meter 42 km dari kota Jakarta Dengan estimasi perjalanan hari Sabtu pagi Menggunakan mobil akan membutuhkan waktu 3 jam 15 menit Untuk sampai ke lokasi ini Dari kota Bandung berjarak 41 km Dengan waktu tempuh hanya 1 jam 15 menit Berlokasi di desa Mekarsari Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps dengan mengetik Bumi Perkemahan Rancacangkuang Untuk mobil sedan, CES atau mobil kecil lainnya harap berhati-hati saat melewati akses menuju lokasi ini Melewati perkampungan penduduk kampung Ciwaru jarak tempuh kurang lebih 1.500 meter dari jalan utama Kondisi jalan berbatu rapi menanjak dan menurun Kendaraan roda 4 atau mobil disarankan menggunakan jalur masuk sebelum kantor desa Mekarsari Sesuai dengan namanya, ranca cangkuang, ranca berarti rawa Cangkuang adalah pohon sejenis palem yang daunnya digunakan sebagai pembungkus gula aren Sebelum dipergunakan sebagai camping ground, di ranca cangkuang ini banyak terdapat pohon cangkuang atau palem Di mana daun cangkuang itu untuk dipakai sebagai pembungkus gula merah atau gula aren Berada di sebuah lembah asri dan di dalamnya mengalir sungai jernih Yang tenang dengan view panoramik perkebunan teh di sekelilingnya Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang ini terbagi menjadi tiga blok Blok atas adalah bukit rumput dilengkapi dengan rawak kering Blok tengah bukit rumputan yang datar Dan blok bawah pelataran rumput datar pinggir sungai Blok bawah inilah yang menjadi favorit place bagi pengunjung untuk berkemah Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 18 hingga 19 derajat celcius Untuk sinyal internet sudah cukup baik untuk semua provider di semua lokasi Kamu siapin powerbank ya karena disini belum tersedia colokan listrik Sementara untuk toilet cukup banyak tersebar di beberapa spot Fasilitas umum yang tersedia di Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang saat ini Yaitu toilet yang berjumlah 25 unit Musolah, Warung Camp, Pusat Informasi, Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang Tempat yang nyaman untuk camping bersama keluarga Atau sekedar piknik untuk menikmati hari libur kamu Berikut rincian paket disini Terima kasih telah menonton! Lokasi camping ground ini berjarak 72 km dari kota Jakarta Dengan estimasi perjalanan, menggunakan mobil akan membutuhkan waktu 1 jam 15 menit untuk sampai ke lokasi ini Dengan melewati Tol Jagorawi dan Jalan Raya Ciapus Dari kota Bogor berjarak 12 km dengan waktu tempuh hanya 26 menit Berlokasi di Jalan Gunung Malang, Sukaluyu kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps Alam Ngarium Akses jalan utama untuk masuk ke area alam ngarium ini sudah sangat bagus Jadi, gak usah khawatir, sedan atau kunci pasti bisa melewati akses ini Alam Ngarium adalah area bernuansa alami yang terletak di Bogor Selatan Dan ditujukan sebagai alternatif wisata dengan nuansa yang sangat beragam Alam Ngarium akan menjamu kamu dengan hidangan yang lezat, tenangnya menginap, segarnya berkemah, indahnya taman bunga, dan senangnya menikmati berbagai liburan Kita bisa melihat pemandangan kota Bogor ke arah utara secara terbuka Hawa yang sejuk ditambah pesona gemerlap lampu kota Bogor akan terlihat jelas Selain playground, terdapat juga beberapa jenis hewan lucu yang cocok untuk edukasi anak-anak di mini zoo ini Di area kedai Pacira, sudah terdapat kolam renang dewasa dan kolam renang anak-anak Lengkap dengan mini waterboomnya, namun untuk bermain di kolam ini kita dikenakan biaya sebesar 30.000 rupiah Suhu rata-rata di lokasi ini sekitar 8 hingga 20 derajat celcius Untuk sinyal internet sudah cukup baik untuk semua provider kecuali di area camper van Oleh karena itu, pengelola memberikan akses PV secara cuma-cuma Sudah tersedia colokan listrik di setiap covering camper van Kamu hanya menyiapkan cover hall mulai dari 10 hingga 15 meter saja Sementara untuk toilet cukup banyak dan tersebar di beberapa spot area camping dan wisata Selain itu, untuk kamu yang beragama Islam, tentu bisa beribadah dengan husuk di musolah ini Resort yang komplit fasilitasnya ada cottage, resto atau cafe, camping ground, eTV track, mini zoo, kolam renang, bersih dan terawat, bisa camper van, sangat cocok untuk family camp Berikut wincian biaya yang ditawarkan di sini Jangan lupa subscribe dan juga kita lonceng Jangan lupa like, 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 subscribe dan juga kita lonceng Lokasi camping ground ini berjarak 76 km dari kota Jakarta Diestimasikan perjalanan hari Sabtu pagi akan membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk sampai ke lokasi River Campground River Campground berlokasi di Cilembar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps dengan mengetik River Campground. Melalui akses tol Jagorawi dan keluar di Sumarekon terus ke jalan terobosan hingga jalan curug panjang. River Campground menawarkan area campsite berbentuk teras sharing dengan view bukit dan sawah seperti layaknya di ubud. Selain itu, ikon dari tempat ini adalah sungai, ya sesuai namanya river yang berarti sungai. Dengan adanya sungai alami ini menjadi pilihan utama anak-anak untuk bermain air yang tentunya wajib didampingi oleh orang tua. River Campground ini berbentuk teras sharing yang saat ini terdiri dari 3 teras. Mulai yang paling atas area parkir, lalu 2 teras di bawahnya adalah area campgroundnya. Dan masing-masing terasnya dapat menampung 9 tenda hingga 10 tenda besar. River Campground ini sedang mempersiapkan perluasan lahan campgroundnya. Yang semula hanya 2 teras, rencana akan menjadi beberapa teras lagi. Namun tetap disiapkan juga buat teman-teman yang ingin camper fun. Sebagai bocorannya, nanti area parkir akan dibuat di area atas sini. Kemudian pintu masuk camping ground juga bisa dari sana. Connecting dengan area ini dan bisa ada akses ke area campground yang saat ini. Area atas camp saat ini yang nantinya akan dijadikan camper fun. Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 18 hingga 20 derajat celcius. Untuk sinyal internet sudah cukup baik untuk semua provider di semua spot lokasi. Sudah tersedia colokan listrik di beberapa spot, kamu hanya menyiapkan kabel roll mulai 10 hingga 15 meter saja. Terdiri dari 3 toilet yang masing-masing roomnya berukuran besar. Dengan suasana camping ground yang bersih dan nyaman, sungai yang masih asri, serta view-nya yang kece. Camping ground ini sangat merekomendasi untuk camping ceria bersama keluarga dan anak-anak. Berikut rincian biaya yang ditawarkan river campground. Terima kasih telah menonton! Berjarak kurang lebih 192 km dari kota Jakarta, Dengan lalu lintas lancar, menggunakan roda empat akan membutuhkan waktu sekitar 3 jam 10 menit. Sementara kalau dari kota Bandung hanya berjarak 51 km dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit saja. Pulau Nusa Manona berada di Ciri, Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps Nusa Manona. Pulau ini terletak di tengah-tengah danau Situci Panunjang Pangalengan. Akses menuju pulau Nusa Manona relatif mudah dijangkau. Dari Bandung lanjut ke Soreang atau Banjaran, kemudian mengambil arah menuju Pangalengan dan Bundaran Pangalengan. Dari Bundaran Pangalengan, kita lanjutkan perjalanan dengan mengambil arah Situci Lenca. Setelah sampai di SMP 4 Pangalengan, kita tinggal mengikuti jalan terus hingga sampai ke parkiran Nusa Manona sekaligus base camp yang terdapat warung. Kendaraan kita parkir di sini dan dilanjutkan dengan naik perahu yang memakan waktu sekitar 7-10 menit untuk mencapai pulau Nusa Manona. Bukan hanya karena lokasinya yang unik berada di tengah danau, tetapi juga karena keindahan pemandangannya yang menakjubkan dengan panorama 360 derajat tanpa batas. Dikelilingi oleh air danau Situci Panunjang yang tenang, pengunjung dapat merasakan kedamaian dan ketenangan ketika berada di tempat ini. Nusa Manona dapat menampung hingga 200 campers, sudah tersedia listrik, kantin, dan fasilitas kamar mandi yang bersih. Selain itu, keberadaan Nusa Manona memberikan sensasi terpisah dari keramaian perkotaan, menciptakan suasana yang tenang, damai, dan alami. Suhu rata-rata di lokasi ini adalah 16 hingga 17 derajat celcius, sementara untuk sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider di semua spot. Dengan segala keunikannya, Pulau Nusa Manona di Pangalengan, Bandung menjadi tempat wisata wajib yang harus kamu kunjungi di liburan nanti, yang dapat menyuguhkan pengalaman camping ground yang berbeda. Berikut ini adalah biaya update yang ditawarkan Nusa Manona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berjarak kurang lebih 131 km dari kota Jakarta, dengan lalu lintas lancar menggunakan roda 4 akan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Berada di jalan raya Karangbolong, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia. Untuk menuju ke sini, kamu tinggal ketik dan klik di Google Maps Pantai Adem Anjer. Kamu hanya butuh sekitar 15 menit perjalanan naik kendaraan pribadi dari kota Cilegon. Pantai ini menawarkan pemandangan yang dikelilingi rimbun pepohonan, menciptakan suasana adem seperti namanya. Pesona unik pantai ini menjadikannya salah satu destinasi populer di kawasan wisata Pantai Anjer. Terdapat berbagai jenis pohon yang menghiasi garis pantai, membuat suasana menjadi rindang dan cenderung lebih sejuk dibanding pantai pada umumnya. Area kemah di area pantai menyediakan fasilitas yang cukup lengkap, jadi kamu tidak perlu takut akan kehabisan baterai atau air. Pasalnya, kamu dapat menemukan steker listrik dan air dengan cukup mudah. Selain steker, kamu juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas penting seperti toilet dan kamar bilas. Pantai Adem Anjer telah menyediakan area parkir yang cukup luas dan dapat memuat kendaraan besar seperti elep atau belas. Pantai Adem Anjer juga menawarkan pemandangan sunset yang indah menjadikannya spot foto yang cantik. Terdapat fasilitas sewa ETV di area pantai yang bisa kamu manfaatkan untuk menjelajahi seluruh area pantai sambil menikmati semilir angin yang sejuk. Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 26 hingga 27 derajat celcius. Sementara untuk sinyal internet masih cukup baik untuk semua provider dan di semua spot. Pantai Adem Anjer salah satu rekomendasi terbaik buat kamu yang ingin menikmati sensasi camping ceria bersama keluarga dengan suasana pantai. Berikut ini rincian biaya update yang ditawarkan Pantai Adem Anjer. Pantai Adem Anjer Lokasi camping ground ini berjarak 69 km dari kota Jakarta. Diestimasikan perjalanan hari Sabtu pagi akan membutuhkan waktu 1 jam 16 menit untuk sampai ke lokasi ini. Berlokasi di Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Untuk menuju ke sini cukup ketik di Google Maps Cibuluh Land Camp and Adventure. Setelah keluar tol sentuh selatan kita lanjut ke jalan raya Bojong Koneng. Cibuluh Land merupakan tempat wisata yang menyediakan banyak keindahan seperti area pemandian dan curug hingga area camping yang masih asri. Terletak pada daerah dataran tinggi yang menawarkan nuansa yang lebih asri, sejuk dan minim polusi. Tidak jauh dari tenda camping terdapat pemandian air terjun yang disebut dengan Curug Banyu. Di dekat Curug Banyu juga terdapat dua pemandian lainnya yaitu Lewi Koneng dan Curug Pabanyun. Area Cibuluh Land ini berbentuk teras sering. Teras 1-6 merupakan area camping regular khusus untuk teras paling atas merupakan area camper van atau camping di dekat mobil. Camping ground Cibuluh Land Sentul juga menyediakan musholah, aula, toilet, dan warung. Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 20 hingga 21 derajat celcius. Untuk sinyal internet sudah cukup baik untuk semua provider di semua spot lokasi. Sudah tersedia colokan listrik di beberapa spot. Kamu hanya menyiapkan kabel roll mulai 10 hingga 15 meter. Terdiri dari dua spot toilet yang berada dalam area camping ground. Cibuluh Land sangat cocok untuk camping keluarga. Selain harganya yang murah, tempatnya asri, fasilitasnya lengkap, dan petugasnya juga ramah-ramah. Berikut rincian biaya yang ditawarkan Cibuluh Land Camping. Terima kasih telah menonton! Lokasi camping ground ini berjarak 90 km dari kota Jakarta. Diestimasikan perjalanan hari Sabtu pagi akan membutuhkan waktu 2 jam 30 menit untuk sampai ke lokasi ini. Untuk menuju ke sini kalian cukup ketik di Google Maps Bukit Bena. Berlokasi di Kampung Sengket, Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, via Jalan Cagak dan Pasar Ciampea. Lokasi Bukit Bena tidak jauh dari beberapa area wisata lainnya seperti Bunderleb, The Bunderview, Bukit Surya Salaka hingga Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Bukit Bena memiliki area camping ground cukup luas yang terbagi di beberapa blok dengan view indah yang bisa dipilih. Selain memiliki area camping ground yang keren, Bukit Bena juga memiliki area peternakan hewan, sapi, perah, dan juga kelinci. Dan susu dari sapi ini diproduksi untuk yoghurt dan varian susu lainnya. View yang ada di vila tersebut langsung menghadap ke kawasan Gunung Salak. Bisa memetik buah stroberi di kebunnya secara langsung dan bisa bermain di kandang sapi dan kelinci-nya sehingga sangat ramah bagi anak-anak. Gak cuma itu, Bukit Bena juga memiliki taman dan beberapa spot foto dengan background pemandangan yang sangat bagus. Pada bagian kedainya berbahan dari bambu sambil menikmati sunsetnya satu waktu senja. Untuk area musholanya masih sangat bersih dengan sudah dilengkapi oleh sejadah dan tersedia toilet. Juga tersedia tempat penyewaan peralatan untuk camping ground seperti tenda, kompor, dan lain-lain. Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 21 hingga 22 derajat celcius. Untuk sinyal internet sudah cukup baik untuk semua provider di semua spot lokasi. Sudah tersedia colokan listrik di setiap coupling, kamu hanya menyiapkan kabel roll mulai 10 hingga 15 meter saja. Terdiri dari beberapa spot toilet yang tersebar tidak jauh dari area camp groundnya. Tempat camping yang satu ini salah satu tempat camping yang rekomen buat keluarga. Tempat luas, bersih, dan tertata rapi. Fasilitas lengkap terdapat kedai bena, peternakan sapi, perkebunan stroberi, dan banyak pohonnya bisa sekalian agrowisata untuk edukasi anak. Berikut rincian biaya yang ditawarkan Bukit Bena. Terima kasih telah menonton! Lokasi camping ground ini berjarak 184 km dari kota Jakarta. Dengan estimasi perjalanan, hari 1 pagi menggunakan mobil akan membutuhkan waktu 3 jam 15 menit. Dari kota Bandung, berjarak 44 km dengan waktu tempuh hanya 1 jam 15 menit saja. Berlokasi di Jalan Raya Ciwidei, Rancabali, km 11, Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Letaknya persis berlokasi berseberangan dengan pintu masuk atau gapura objek wisata kawaputih. Tergolong strategis sehingga bisa dilalui menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Hawa sejuk dengan pemandangan asri, hutan hujan seluas 3 hektare akan Anda nikmati jika berkema di sini. Kamu akan disuguhi panorama pepohonan yang berselimut kabut dan suasana danau yang tenang. Selain memiliki dua area camping berupa tepi danau dan area lapang, lokasi ini juga menyediakan penginapan dengan konsep pondokan kayu atau bambu, pilah keluarga, aula untuk kegiatan wisata, lapangan outbound, dengan kegiatan outdoor seperti ETV dan flying fox, rumah makan, kolam renang air belerang, gunung patuha hingga penangkaran rusak. MT Highland Resort juga menawarkan sejumlah aktivitas seperti memetik strawberry, berkuda, memancing dan kegiatan yang menarik perhatian dengan naik sepeda air atau perahu angsa. Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 14 hingga 16 derajat celcius. Untuk sinyal internet sudah cukup baik untuk semua provider di semua lokasi. Kamu siapin powerbank ya, karena disini belum tersedia colokan listrik. Sementara untuk toilet berada di area kolam renang dan area camping ground blok lapangan. MT Highland tidak hanya sekedar resort yang menghadirkan penginapan dan berbagai wahana yang seru, namun satu lokasi yang cocok untuk camping ceria bersama keluarga tercinta. Berikut rincian paket disini. Lokasi camping ground ini berjarak 76 km dari kota Jakarta. Diestimasikan perjalanan dengan waktu tempuh traffic normal 1 jam 45 menit menggunakan mobil pribadi. Berlokasi di Jalan Curug Panjang, Kampung Citamiang, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Untuk menuju ke sini, kamu tinggal klik di Google Maps dengan mengetik Samarakem. Melalui akses Tel Jagorawi dan keluar di Sumarekon terus ke Jalan Terobosan hingga Jalan Curug Panjang. Samarakem adalah tempat camping ground yang bersebelahan dengan tempat wisata favorit di Bogor, yaitu Curug Panjang dan Curug Naga. Berada di ketinggian kurang lebih 1300 mdvl dan memiliki luas lebih dari 2 hektare. Samarakem memiliki daya tampung sampai dengan 300 campers. Memiliki 3 blok campsite, salah satunya adalah blok terra sharing ini. Campsite ini berukuran kecil berada di sebelah timur lapangan utama. Dengan lokasi yang berkontur memiliki 3 undakan, setiap undakan dapat menampung 3 hingga 5 tenda. Lokasi ini biasanya sering digunakan sebagai campsite camping keluarga. Di sisi kanan adalah blok C campsite lapangan. Blok ini adalah yang paling luas dan terdapat aula yang cukup untuk kalian mengadakan acara di sini. Satu blok lagi berada di depan pintu masuk Samarakem atau area dekat warung. Dengan jarak hanya 230 m atau 3 menit saja, berjalan kaki lewat belakang area camping ground, kamu akan sampai di pintu loket wisata Curug Panjang. Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 20 hingga 21 derajat celcius. Signal internet kurang baik di area ini. Warung ini menyediakan paket voucher wifi untuk internet smartphone kamu dengan harga Rp12.000 untuk 8 jam dan Rp25.000 untuk 24 jam. Sudah tersedia colokan listrik di beberapa spot. Spot toilet cukup banyak tersebar di beberapa area. Samarakem sangat cocok untuk camping keluarga atau komunitas dengan membawa anak-anak. Harganya terjangkau, fasilitas sudah cukup baik, dan jarak untuk wisata Curug Panjang juga sangat dekat. Berikut rincian biaya yang ditawarkan Samarakem. Terima kasih telah menonton! Lokasi camping ground ini berjarak 79 km dari kota Jakarta. Diestimasikan perjalanan dengan waktu tempuh trafik normal 1 jam 30 menit hingga 2 jam menggunakan mobil pribadi. Berlokasi di Kopi Daong, Jalan Desa Pancawati, Pasar Cikretek, Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Untuk menuju ke sini kamu tinggal klik di Google Maps dengan mengetik Sejati Resort Pancawati. Lokasi camping ground Sejati Camp berdekatan dengan camping ground keren dan terkenal seperti lingkung gunung dan puncak halimun. Menyajikan pengalaman camping dan staycation menjadi lebih nyaman dengan pemandangan alam yang indah. Menawarkan akomodasi dengan pemandangan gunung, taman, dan teras. Camping ground ini sangat cocok untuk family camp dan komunitas maupun camper fun. Sejati Camp and Resort merupakan staycation cantik dengan panorama indah menghadap gunung salak yang eksotis. Ada pilihan paket dengan harga yang terjangkau. Bisa camping sambil menikmati kolam renang yang ikonik dengan pemandangan gunung salak di alam terbuka lepas. Bersuhu rata-rata di lokasi ini sekitar 21 hingga 22 derajat celcius. Sinyal internet sudah cukup baik di area ini. Sudah tersedia colokan listrik di beberapa spot, kamu hanya menyiapkan kabel roll mulai 10 hingga 15 meter saja. Sejati Camp and Resort sangat cocok untuk camping bersama keluarga. Dengan view pemandangan alam yang indah dan masih dekat dari Jakarta. Tentunya bisa jadi pilihan yang bagus untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga dan berkabat maupun teman. Berikut ringgian biaya yang ditawarkan Sejati Camp. Terima kasih telah menonton!